selamat menikmati di analisa kita yang sebelumnya kita melihat bahwa pergerakan daily hukum jika yang up ya di hari Senin lumayan kita ada open gap down sehingga kalau kita kan nonton video gue yang hari Sabtu malam gue post itu kita buat beberapa skenario gitu kalau misalnya harga open daily itu terjadi 2030 ke bawah 2030,2 ke bawah maka daily Seninnya itu berpotensi untuk twisted RPSnya tapi ternyata open gap downnya itu dari disini 2035 ternyata hanya sampai 2033 ya jadi gak ada perbedaan gimana tapi kita perhatikan sepanjang hari memang ini kita melihat Asia aja ini tipu-tipu disini disini tipu-tipu tapi kemudian pas Eropa juga lumayan sideways pas US open dia 12 ke bawah ya seiring dengan news yang dirilis yaitu news new home sales kayak gitu nah disini kita melihat pergerakan hari ini hari kemarin itu membuat daily open di atas sini tutupnya di bawah sini ya gitu jadi daily merah practically sebenarnya kalau kita perhatiin disini nah dailynya merah kayak gitu dan disini menunjukkan bahwa walaupun kemarin kita expect dia untuk ke atas gue udah ngomong juga di telegram probably kita ngeliat US nya kemarin itu up tapi H4 yang 10 nya juga down jadi potensi perahu kecil gak kemana-mana tarik-tarik karena dia tuh antar time frame dan bentar aja yang terjadi secara hasil akhirnya dia low before daily gak di break high beforenya gak di break jadi dia perahu kecil ya di antara candle hari Jumat kemarin gitu udah di expect bahwa kalau misalnya ada time frame di timing target H4 gak sejalan dengan USA nya probably akan sideways gitu jadi itu yang bisa kalian catat untuk ke depannya untuk hari ini daily sebenarnya hukum jika down ya dibuka ya jadi kalau gue ngeliat hari ini kita timingnya sejalan dengan hukum busurnya weekly dimana sekarang kita ada di timing busur weekly gitu jadi kalau dari sini kita expect bahwa posisi pivot weekly ada disini ya ini kita bisa marking ini area pivot weekly ada disini di 2025 ya udah dicentuh kemarin tapi S1 weekly kita masih jauh sebenarnya S1 weekly kita ada di mana S1 weekly ada disini di bawah sini ya di deket 2000 di bawah sini jadi lumayan jauh nih S1 weekly nya kok tuh gak akan update ya bentar kita lihat ya apakah ada yang tidak akan update dari saya enggak sih benar kok oke jadi disini kita ngeliat S1 weekly nya S1 weekly ada disini ya ini 2009 oke ada oh disini S1 weekly nih sorry sorry ketutupan S1 weekly ada di 2009 jadi perjalanan kita masih lumayan panjang kalau kita mau ngeliatin busurnya weekly karena dia agak mepet sama LB weekly nya tapi balik lagi seperti yang udah kita bahas bahwa 2015-2016 itu adalah kunci selama harga masih ada di atas 2015-2016 menurut gue kita masih akan tetap cari buy apalagi hukum jika weekly nya itu up jadi kita akan ada potensi untuk ngeliat area yang udah kita marking ya 2041, 2057, 2072 gitu ini masih ada disini kita bisa tarik ini dari sisi ini dari sisi candle-candle nya oke itu masih jadi area pantauan kita sepanjang minggu ini untuk hari ini sendiri kita akan bisa ngeliat kita adjust sedikit disini kita bisa cek bahwa low before daily kita bisa kita geser kesini ya kemarin ini low kemarin kemudian untuk high before daily nya juga kita bisa geser tunggu mana high before daily ini kecil banget kecil banget kecil banget oh ini high before daily nya ada disini ya di Asia kemarin oke kemudian kalau kita nyalain kita ganti untuk R1 daily nya itu ada di atas guys jadi kita ngeliat disini ada potensi anomali up ya sebenarnya dengan potensi hukum jika daily yang down tapi R1 nya ada di atas tapi dia juga open di bawah pivot sebenarnya ya pivot daily pivot daily kan disini untuk S1 nya yes dia ada berdekatan seiringan dengan pivot weekly jadi kalau S1 nya mepet-mepet begini sama pivot weekly ada kemungkinan dia juga dikunjungi ya jadi teman-teman jangan FOMO karena dengan adanya angka-angka yang ekivalen begini maka besar kemungkinan dia juga akan dikunjungi gitu di 2025 nih gitu oke jadi pergerakan kita kita bisa pantau apakah pergerakannya nanti dia akan ini kan mesti naik ya akan naik kesini probably disini juga ada baru dia kemudian ke abis itu dia mungkin ke bawah apakah dia akan break disini atau dia mantul lagi ke atas kayak gitu atau malah probably bisa dia bablas ke bawah sini gitu gitu oke tapi gak sih dia kalau udah ke begini mungkin dia akan ke kondisi begini sehingga mungkin besok akan lanjut lagi gitu untuk angka 2009 ini juga mungkin bisa jadi area pantauan kita ya disini untuk kita kalau misalnya kalian mau jaga-jaga misalnya kalau wah gak dapet posisi nih berarti kita bisa mulai nunggu mungkin di area 2019 sampai disini area 2013 2013 2013 pun mungkin masih bisa jadi area pantauan kita ini disini masih ada candle kemudian kalau kita misalnya mau narik Fibo oke untuk weekly kita udah bisa melihat pada keren kalau kita di H4 ini saya matikan oke kita udah bisa narik Fibonacci disini open high kita lihat disini oke jadi area pantauan kita disini adalah break 2037 maka dia akan ke atas break 2025 dia akan ke bawah dulu mungkin ke area 2017-2014 jadi ada conference disini itu yang bisa menjadi area pantauan kita buat hari ini jadi selama Asia Eropa sampai USA kita lihat pergerakannya seperti apa pencapaian seperti apa yang paling penting apa kita paham sebenarnya area batas-batasnya dimana karena dengan kita paham area batas-batas areanya itu akan membuat kita selamat gitu jangan sampai kita negar di tengah jalan nih selama dia belum break 2037 belum break 2024 berarti belum ada kondisi situasi gitu dan kalau menurut gue sih kelihatannya sih dia bakal naik ke atas ya seperti yang udah kita planningkan ini tetap sama kok area-areanya 2004-2047 2056-2059 dan terakhir 2007-2005 sampai 2008-2003 kayak gitu itu adalah area atas kita untuk area atas area bawahnya ada di 2017-2014 2005-2002 disini ada 98-86 dan 78 juga masih dalam area yang kita marking jadi kedua atas bawah ini untuk weekly ini masih krusial so segitu aja buat kalian hari ini juga kita ngeliat ada malam ya malam ada berita lagi jadi minggu ini juga adalah minggu yang penuh dengan pemberitaan mana sih kok gini tomorrow belum berubah ya nah ini hari ini ada banyak berita juga guys jadi hati-hati juga karena mungkin di sesi USA nanti bakal dar-dar-dar lagi ini ada Fed ngomong Consumer Confidence kemudian Manufacturing Index Respond kemudian juga ada Durables Good ya gitu Price Index juga so hari ini tetap banyak berita seperti yang udah gue share di hari minggu Sabtu kemarin oke segitu aja video kali ini jangan lupa di subscribe di share di like terus komen juga kemarin kalian dapet pay atau dapet sell sampai jumpa di video selanjutnya bye bye